Polri akan menerapkan standar operasional prosedur atau SOP yang baru terkait skema rekayasa lalu lintas kontraflow di jalan tol, buntut kecelakaan lalu lintas yang terjadi di KM58 Tol Jakarta, Cikampek. Kakor lantas Polri, Irjen A. An Sohanan menyebut nantinya akan ada mobil patroli yang akan mengawal setiap 30 menit sekali untuk menjaga kecepatan kendaraan. Sehingga setiap 30 menit maka akan dikawal agar pengendara tak lebih dari kecepatan 60 km per jam. Selanjutnya, kon atau berir untuk pembatasan jalan saat penerapan kontraflow akan dipasang lebih rapat dibanding sebelumnya. Jika sebelumnya jarak berir sepanjang 30 meter, kini dirapatkan menjadi 10 meter. Kemudian, A. An mengatakan ada kendaraan yang disiapkan untuk melakukan pertolongan agar bisa melakukan tindakan cepat terhadap kendaraan yang bermasalah mulai dari mogok hingga kecelakaan. Dalam hal ini, A. An kembali mengimbau kepada siapapun untuk tetap menjaga kondisi fisik saat berkendara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.